Berdalam pemahaman wartawan perbankan, Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat menggelar pelatihan penulisan dan peliputan berita bagi para jurnalis serta memberikan informasi tentang kebijakan maupun kegiatan ekonomi di tingkat nasional. Berdasarkan data yang dikeluarkan, Bank Indonesia perekonomian secara nasional pada triwulan ke-2 tahun 2018 tumbuh menjadi 5 persen. Sedangkan perekonomian di Papua Barat jauh lebih tinggi, yaitu 15 persen. Tingginya perekonomian di Papua Barat juga tidak terlepas pada triwulan 2 tahun 2017 yang kurang relatif, ditambah dengan beberapa pekerjaan pembangunan di tren 3 LNG tangguh serta penyaluran dana desa di wilayah Papua Barat. Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, Widi Arto berharap, Dengan bantuan media, maka seluruh informasi bisa disampaikan serta bisa merangkul dan menyampaikan apa yang menjadi konsep BI serta pemerintah daerah untuk membangun di wilayah Papua Barat. Bapak-Ibu yang kami hormati kalau kita memiliki sebentar bagaimana sih data-data kita. Perekonomian Indonesia untuk kegiatan 2 kita tumbuh sekitar 5 persen. Perekonomian Papua jauh tinggi, 12 persen. Tapi tingginya pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan 2 tahun 2018 itu tidak lepas pada kinerja yang kinerja triwulan 2 tahun 2017 yang memang relatif kurang baik. Sementara itu salah satu narasumber, Titis Nurdiana mengatakan, Bank Indonesia juga terus berupaya memperdalam pemahaman wartawan perbankan di Indonesia terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Sehingga melalui pelatihan penulisan dan peliputan berita, diharapkan jurnalis dapat menjadi agen perubahan di setiap daerah dan juga menjadi salah satu motor penggerak untuk masyarakat. Selisa mungkin mengusahakan menjadi agen-agen perubahan di masing-masing daerah, di masing-masing lingkungan, di masing-masing dimanapun lah, dimanapun kita berada, mau di Manokwari, mau di Jakarta, mau di Timika, mau di Jaya Ura, semua bisa menjadi itu, motor penggerak bagi masyarakat, bagi semuanya menjadi sebuah agen perubahan itu. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat ini melibatkan wartawan, baik dari media cetak elektronik maupun online yang ada di Kabupaten Manokwari, sebagai upaya memperbaharui informasi tentang kebijakan maupun kegiatan ekonomi di tingkat nasional. Natalindo Kriwai, Martinus Mayor, mengabarkan.